Keluarlah, Bensau. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit gelap di kejauhan. Dia berteriak dengan dingin, dan suaranya bergema di seluruh area. Kamu benar. Si Feng telah merasakannya ketika dia bertarung dengan kejahatan tertinggi dan Jenderal Perang Kaisar Hantu dari Sekte Hantu Jatuh. Dia bersembunyi di sana, menyaksikan pertarungan. Di bawah seruan Si Feng, sosok-sosok tidak berani tinggal diam. Mereka melesat keluar dari pegunungan hitam satu persatu dan terbang menuju Si Feng. Kejahatan tertinggi sudah mati. Gui Hinsi, pemimpin Sekte Hantu Jatuh, yang berani melawan Si Feng, masih dicabik-cabik oleh empat roh jahat. Namun, tangisannya yang melengking telah berhenti, jadi dia pasti sudah mati. Gui Hinsi memang sudah mati, tapi orang-orang itu tidak bisa melihat lemahnya jiwa Gui Hinsi. Si Feng, sebaliknya, melihat empat roh jahat mulai mencabik-cabik jiwa Gui Hinsi. Raungan yang sangat menyedihkan masih keluar dari jiwa Gui Hinsi. Kemudian, puluhan sosok terbang keluar dari pegunungan hitam dan mendarat tidak jauh dari Si Feng. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Jahat, yang berpakaian aneh. Kemudian, orang-orang dari Sekte Jahat berlutut dan membungkuk kepada Si Feng. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Saya Feng Kingu, pemimpin Sekte dari Sekte Tulang Putih. Saya bersedia memimpin 537 anggota Sekte Tulang Putih untuk berjanji setia kepada Dewa Perang. Mulai sekarang, saya, Feng Kingu, akan mengikuti petunjuk Anda. Kata seorang pemuda dengan wajah pucat. Dia adalah seniman bela diri Realem Martial Grandmaster Realem Bintang 4. Saya Liu Yan Mei, pemimpin Sekte Mantra Jahat. Saya juga bersedia berjanji setia kepada Dewa Perang. Mulai sekarang, saya dan Sekte Mantra Jahat menjadi milik Dewa Perang. Seorang wanita berusia tiga puluhan dengan sosok berapi-api, wajah memerah, dan penampilan menawan dan mempesona berkata kepada Si Feng dengan suara centil. Saya Siba, pemimpin Sekte dari Sekte Haus Darah. Sekte Haus Darah bersedia berjanji setia kepada Dewa Perang. Saya Siede, pemimpin Sekte Bulan Jahat. Saya bersedia berjanji setia kepada Dewa Perang. Aku bersumpah setia kepada Dewa Perang. Kemudian, di bawah tekanan pembunuhan Si Feng terhadap kejahatan surgawi tertinggi dan pemusnahan semua murid Sekte Hantu Dunia Bawah, pemimpin Sekte dan Master Sekte dari berbagai Sekte sesat menyatakan kesetiaan mereka kepada Si Feng. Si Feng memandang mereka dan berkata, Ben Sao, pergilah. Jika Ben Sao ingin memanfaatkanmu suatu hari nanti, dia akan memberimu perintah. Ya Pak, setelah mendengar kata-kata Si Feng, hati mereka yang cemas perlahan menjadi rileks. Meskipun mereka berasal dari Sekte Jahat, mereka sudah lama mendengar nama Iblis Gila Si Feng yang Haus Darah. Menurut legenda, dia adalah orang yang lebih jahat dari mereka. Ketika dia marah, tumpukan mayat akan berserakan gunung-gunung dan sungai darah akan mengalir. Pemimpin Sekte dan Sekte, 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 Kota. Pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte, Sekte, dan Sekte-Sekte. Apalagi saat mereka melihat Iblis Gila ini menjadi gila karena seorang wanita. Dia seperti binatang buas yang baru saja bangun tidur. Dia akan membunuh siapapun yang dilihatnya, termasuk semua murid Sekte Hantu jatuh. Tunggu. Ketika mereka hendak berdiri, Si Feng melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Kata-kata dan tindakan Si Feng membuat pemimpin Sekte dari Sekte Jahat berlutut di depan Si Feng lagi. Dela perang, apakah kamu punya perintah lain? Si Ba, pemimpin Sekte dari Sekte Haus Darah, mengangkat kepalanya dan bertanya pada Si Feng dengan hati-hati. Dia sangat rendah hati di depan Si Feng. Anggota Sekte Jahat Surgawi yang tersisa tidak datang, kan? Si Feng berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Si Feng, Si Ba melihat sekeliling. Beberapa orang juga melihat sekeliling. Kemudian, Si Ba berkata dengan hormat kepada Si Feng, Dewa perang, anggota Sekte Jahat Surgawi yang tersisa tidak datang untuk meminta maaf padamu. Si Feng menganggup dan bertanya, berapa banyak anggota Sekte Jahat Surgawi yang tersisa setelah kematian Sekte Jahat Surgawi? Berapa banyak dari mereka yang berada di level kita? Mendengar pertanyaan itu, Si Ba segera menjawab dengan hormat, melapor kepada Dewa Pertempuran, masih ada lebih dari 500 orang yang tersisa di Sekte Iblis Surgawi. Alam budidaya tertinggi di antara mereka hanya ada di alam leluhur bela diri bintang 3. Namun, masih ada pemurni teknik tingkat 6 yang ditangkap oleh Sekte Jahat Surgawi. Penyuling teknik peringkat 6, Si Feng bergumam setelah mendengar kata-kata terakhir Si Ba. Kemudian, dia berkata kepada kelompok anggota Sekte Jahat, jangan biarkan seorang pun hidup dari Sekte Jahat Surgawi. Jika aku bertemu dengan satupun anggota Sekte Jahat Surgawi di masa depan, tidak ada dari kalian yang akan hidup lagi. Juga, bawa pemurni teknik peringkat 6 itu ke Bensao. Iya, iya pak, iya pak. Mendengar perintah Si Feng, Master Sekte Jahat segeram respons. Setelah itu, Si Feng melambaikan tangannya pada orang-orang ini dan berkata, pergi. Iya pak, iya pak, iya pak. Kemudian, satu demi satu, mereka berdiri dan melesat menuju puncak gunung hitam. Mereka semua melesat menuju puncak gunung hitam tertinggi dan terbesar di tengahnya, yang berdiri seperti raksasa dan tampak seperti seorang kaisar. Kemudian, di atas pegunungan hitam, ada juga sosok manusia dan binatang iblis, yang padat, seperti belalang, melesat ke langit, mengikuti Master Sekte dan penguasa dari Sekte masing-masing, menembak ke Sekte Jahat Surgawi. Setelah orang-orang Sekte Jahat ini pergi, Si Feng mengalihkan pandangannya ke arah Gui Hinzi yang sedang disiksa oleh empat roh jahat. Saat ini, mayat Gui Hinzi telah dicabik-cabik oleh empat roh jahat. Jiwanya masih dimangsa oleh empat roh jahat. Hanya setelah keempat roh jahat itu melahap seluruh jiwa Gui Hinzi, menyebabkan jiwanya berserakan dan berubah menjadi abu barulah keempat roh jahat itu berani berhenti. Kemudian, mereka perlahan-lahan memalingkan wajah ganas mereka ke Si Feng. Si Feng perlahan berkata kepada empat roh jahat, kalian semua mati secara tragis. Aku berbelas kasih dan tidak akan menerimamu. Pergilah. Setelah itu, Si Feng melihat empat roh jahat yang tampak sedih, dua wanita, dan dua bayi, semuanya berlutut di depannya. Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Suara-suara melengking dan tajam keluar dari mulut kedua hantu perempuan itu, seolah-olah mereka sedang berjuang untuk berteriak. Pergi, Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Kemudian, empat sosok yang berlutut dari empat hantu jahat perlahan memudar seperti kabut, dan sosok mereka perlahan menghilang. Kemudian, Si Feng mengalihkan pandangannya ke pegunungan hitam dan puncak gunung hitam lagi, menunggu dengan tenang. Di puncak gunung hitam, berbagai jenis energi kekerasan sedang berkecamuk. Cahaya berbagai warna mengjulang di atas puncak gunung hitam. Teriakan perang, teriakan marah, dan jeritan tragis juga terdengar dari puncak gunung hitam. 342. Melihat gunung hitam, tubuh Si Feng bergerak. Dia menerobos kehampaan dan bergegas menuju gunung hitam. Dalam sekejap, dia berada di atas pegunungan dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Sementara itu, aliran energi kematian, darah segar, dan jiwa tercurah dari pusat gunung tempat pertempuran berlangsung. Mereka berkumpul dengan padat dan membubung ke langit, langsung menuju Si Feng. Si Feng tidak akan menyanyiakan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan alam seni bela diri dan jiwa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Jeliu mengaktifkan skill dunia bawahnya dan mulai melahap energinya. Setelah Si Feng menjadi Grandmaster bela diri bintang 9, dia melahap api bumi peringkat 6 Raja Kirin dan energi kematian serta darah keluarga Dongfang. Dia juga telah melahap energi kematian dan darah ratusan orang dari sekte hantu jahat dan penguasa iblis surgawi alam kehormatan bela diri bintang 1. Si Feng sudah bisa merasakan energi di tubuhnya berangsur-angsur terisi. Meskipun menerobos dari leluhur bela diri bintang 9 ke alam kehormatan bela diri membutuhkan energi yang sangat besar, Si Feng semakin dekat untuk menerobos ke alam kehormatan bela diri. Waktu perlahan berlalu, dan energi mengamuk di bawah perlahan-lahan menjadi tenang. Tangisan menyedihkan juga berangsur-angsur berhenti, dan energi kematian, darah, dan jiwa juga perlahan berhenti melonjak menuju Si Feng. Sekte hantu jahat, sekte hantu jahat nomor 1, telah menyinggung seorang pria bernama Si Feng. Di masa depan, mereka akan menjadi sejarah, seperti sekte Piaosu dan keluarga kekaisaran-kekaisaran hamparan surga. Aku masih membutuhkan lebih banyak energi untuk menerobos ke alam kehormatan bela diri. Si Feng bergumam pelan saat dia merasakan api suci meleleh di tubuhnya dan dantian. Meskipun Si Feng mengatakan bahwa dia masih kekurangan sedikit energi, sedikit energi di mulutnya akan mengharuskan dia untuk melahap energi kematian dan darah ahli alam leluhur bela diri bintang 9 dan sebelum dia bisa menerobos. Namun, selama perjalanan ke sekte sesat ini, dia telah melahap Jenderal Kaisar Hantu dari sekte hantu dunia bawah. Hal ini memungkinkan kekuatan jiwa Si Feng, yang paling sulit ditingkatkan, mencapai urutan ke-7. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perolehan terbesarnya, karena kecakapan bertarung Si Feng telah meningkat secara langsung dalam tingkat yang besar. Kemudian, dari tengah gunung hitam yang dikelilingi pegunungan, beberapa sosok menerobos kehampaan. Segera, pemimpin sekte dan leluhur dari sekte langit jahat bergegas ke dalam kehampaan dan berhenti di depan Si Feng. Mereka berlutut di depan Si Feng dan berkata, bawahanmu tidak mengecewakanmu. Sekte langit jahat telah dimusnahkan. Kami telah menghitung jumlah orang di sekte Iblis Surgawi. Sedangkan bagi mereka yang bukan anggota sekte Iblis Surgawi, kami telah memerintahkan murid-murid kami untuk mencari mereka. Biarpun mereka lari sampai ke ujung bumi, kita pasti akan membunuh mereka. Pemimpin sekte bulan jahat Si Edao berkata kepada Si Feng dengan suara yang dalam dan ekspresi hormat. Dewa Perang, ini adalah master pemurnian keterampilan peringkat 6, Mo Yang, yang ditangkap oleh sekte hantu jahat. Dia bersembunyi di sekte hantu jahat. Di sisi lain, pemimpin sekte dari sekte Haus Darah, Siba, juga berlutut di kehampaan. Dia sedang menggendong seorang lelaki tua berusia 60-an, yang diikat dengan tali hitam. Lelaki tua itu memiliki rambut panjang seputih salju yang mencapai bahunya. Wajahnya kemerahan dan kulitnya halus. Dia tampak seperti bayi. Rupanya, dia pandai mempertahankan penampilan mudanya. Dia mengenakan jubah putih longgar. Meskipun Mo Yang dipegang di tangan Siba, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Wajahnya penuh arogansi, seperti orang tua. Dia mendengus dingin pada Si Feng, yang ada di depannya. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran menjadi tahanan. Dia adalah master pemurnian keterampilan peringkat 6 yang tinggi dan perkasa. Sebelum dia ditangkap oleh sekte hantu jahat, banyak seniman bela diri yang ingin mendapatkan bantuannya. Mereka dengan rendah hati memintanya untuk menyempurnakan ramuan dan senjata mendalam untuk mereka. Beberapa dari orang-orang ini adalah ahli realem martial honoret. Namun pada saat itu, baik atau tidaknya dia bergantung pada suasana hatinya, sikap pihak lain, atau imbalan dari pihak lain. Bahkan ketika dia dibawa kembali ke sekte jahat surgawi oleh kejahatan surgawi tertinggi, dia diperlakukan seperti seorang VIP oleh kejahatan surgawi tertinggi meskipun dia adalah seorang tahanan. Oke, kalian semua boleh pergi sekarang. Tinggalkan orang tua ini di sini. Si Feng menunjuk ke arah Moyang, master pemurnian keterampilan peringkat 6 di tangan Siba, dan berkata kepada pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari sekte hantu jahat. Iya, iya, iya. Di bawah komando Si Feng, anggota sekte hantu jahat berdiri dan terbang ke puncak gunung hitam. Segera, hanya Siba yang tersisa. Dia dengan hati-hati menyerahkan Moyang, yang ada di tangannya, kepada Si Feng, seolah-olah dia adalah komoditas. Meskipun Siba menggendong Moyang, dia sangat berhati-hati. Dia terus melepaskan energi asalnya dan menyeretnya ke bawah kaki Moyang, menyeret tubuh Moyang. Ketika kekuatan jiwa kaisar realem arcane Revinar peringkat 5 mencapai peringkat 6, dia bisa terbang seperti seorang seniman bela diri. Belum lagi master pemurnian keterampilan peringkat 6, yang kekuatan jiwanya setidaknya berada di peringkat 6. Tapi Siba masih khawatir dia akan melukai atau melukai Moyang saat menggendongnya. Ini adalah alkemis tingkat ke-6 yang tinggi dan perkasa. Di seluruh wilayah timur, ia menikmati status yang tinggi. Jika dia menyinggung orang besar ini, dan Moyang mendapatkan kembali kebebasannya di masa depan, dengan pengaruhnya, jika dia ingin membunuhnya, yang harus dia lakukan hanyalah membuka mulutnya, dan banyak ahli akan berkumpul untuk menjilatnya. Bahkan dipotong-potong saja akan dianggap hukuman ringan. Untuk saat ini, jika iblis gila Sifeng ini ingin Mo yang menyempurnakan artefak mendalam atau ramuan, dan Mo yang meminta Sifeng untuk membunuhnya, mungkin Sifeng akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ada pepatah di benua Tianheng, jangan pernah menyinggung perasaan seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Namun, Sifeng tidak selembut Siba. Dia benar-benar memperlakukan Mo yang seperti komoditas. Dia meraih lengan Mo yang dan menariknya. Ah, Tuan Mo yang yang mulia tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia dengan marah berteriak pada Sifeng, Nak, beraninya kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Bawahan ini akan pergi. Melihat Sifeng yang kasar dan mendengar teriakan Mo yang, Siba merasa dia terlalu memikirkan banyak hal. Dia membungkuk pada Sifeng, dan kemudian sosoknya melesat menuju puncak gunung hitam di bawah. Jangan berpikir bahwa kamu begitu berharga. Mulai sekarang, ikuti Ben Sao. Jika kamu patuh, Ben Sao tidak akan mengampuni kamu. Jika kamu berani tidak menaati Ben Sao, Ben Sao tidak akan mengampuni kamu. Sifeng berkata dengan dingin kepada Mo yang dengan wajah dingin. Anak laki-laki, Anda, tahukah kamu siapa saya? Saya adalah alkemis tingkat ke-6 yang tinggi dan perkasa, Mo yang, dengan status bangsawan. Bahkan bajingan tua Tianxie tidak berani bersikap kasar padaku. Wajah tua Mo yang penuh amarah. Dia mengangkat kepalanya yang arogan dan berteriak pada Sifeng. Kemudian, pikiran Mo yang dipenuhi dengan gambaran anak laki-laki kasar ini. Setelah mendengar identitas dan namanya, ekspresi anak kasar ini berubah drastis dan menjadi hormat padanya. Dalam hidupnya, sejak dia menjadi master pemurnian keterampilan peringkat 6, selangkah demi selangkah, dia tidak dapat mengingat siapapun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan di sekte setan surgawi, Tianxie Supreme dan semua murid sekte setan surgawi memperlakukannya seperti ayah mereka sendiri. 343 Sifeng menatap dingin pada pandai besi tingkat 6 Mo yang, yang mengira dia berada di atas orang lain, dan berkata dengan dingin, Ben Sao hanya akan mengatakan ini sekali. Jika kamu berani pamer di depan Ben Sao lagi, Ben Sao akan membunuh Anda. Pandai besi tingkat ke-6 bukanlah apa-apa di mata Ben Sao. Bocah, kamu. Sifeng tidak membuang kata-kata lagi dengan Mo yang. Tiba-tiba, tubuh Mo yang bersinar dengan cahaya berdarah, dan dia ditarik ke dalam ruang prasasti darah oleh Sifeng. Kemudian, tubuh Sifeng juga bersinar dengan cahaya berdarah, dan dia mengikuti lelaki tua arogan itu ke dalam prasasti darah. Di mana ini, dalam kegelapan, suara kaget Mo yang terdengar. Lalu, sinar cahaya muncul. Mo yang mengeluarkan permata dari cincin penyimpanannya, dan permata itu melayang di sekelilingnya. Tiba-tiba, area itu diterangi oleh permata, dan terang-benderang seperti siang hari. Pada saat ini, pandangan Mo yang tertuju pada ruang kosong. Melihat lebih jauh ke depan, penglihatannya terhalang oleh kegelapan karena terbatasnya cahaya dari permata. Sifeng melemparkan lelaki tua sombong itu ke area lain yang jauh dari tempat Siling dan Little Jasmine berada. Ini adalah dunia spasial di dalam artefak mendalam Ben Sao. Suara dingin tiba-tiba terdengar di samping Mo yang. Kemudian, cahaya berdarah melintas di samping Mo yang, dan sosok Sifeng muncul. Meskipun dia telah menebak sesuatu, ekspresi Mo yang berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Dia sangat terkejut. Di benua Tianheng saat ini, tidak ada pandai besi yang dapat membuat artefak mendalam yang berisi dunia kecil. Itu hanya tercatat dalam gulungan kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Di zaman kuno, pandai besi tingkat ilahi dapat menciptakan artefak mendalam yang melampaui artefak ilahi tingkat ke-9 dan tingkat ke-10. Dikabarkan bahwa artefak ilahi dapat menciptakan dunia kecil dengan sendirinya. Di benua Tianheng saat ini, pandai besi terkuat hanya berada di tingkat orang suci tingkat ke-8. Mereka bahkan tidak bisa membuat artefak mendalam tingkat kaisar tingkat ke-9, apalagi artefak ilahi tingkat ilahi. Artefak ilahi, senjata ilahi. Meskipun Mo yang bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak menyembunyikan ekspresi fanatik di wajahnya. Ketidakbahagiaan yang baru saja terjadi pada Sifeng sepertinya telah sepenuhnya dilupakan. Wajah Mo yang penuh harapan. Dia dengan cepat berkata kepada Sifeng, cepat, cepat keluarkan aku. Biarkan saya melihat artefak ilahi Anda. Tidak perlu terburu-buru. Sifeng melambaikan tangannya dan berkata. Sambil berpikir, Hong Yue dan Little Jasmine yang berada di area lain segera dipindahkan ke area ini oleh Sifeng, muncul tidak jauh dari tempat Sifeng dan Little Jasmine berada. Sama seperti sebelumnya, kulit Hong Yue yang terbuka ditutupi garis hitam seperti sarang laba-laba. Dia tertidur lelap. Little Jasmine masih berlutut di samping Hong Yue, wajahnya dipenuhi kesedihan. Sifeng ingin Mo yang memeriksa luka Hong Yue dan melihat apakah dia bisa membuat pil untuk menyembuhkannya. Selain identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, Mo yang juga telah ditangkap oleh kejahatan surgawi tertinggi dan tinggal di sekte jahat surgawi selama jangka waktu tertentu. Dia seharusnya memiliki pemahaman tentang pesawat ulang alik Dewa Hitam Supreme Heavenly Evil. Alasan mengapa Sifeng memindahkan Little Jasmine ke daerah ini adalah karena dia takut Hong Yue tiba-tiba menghilang. Gadis kecil ini akan khawatir dan terlalu memikirkan banyak hal. Ini, dia terkena pesawat ulang alik kegelapan ilahi sisi jahat surgawi tua itu. Saat Mo yang melihat Hong Yue yang tertidur dan tanda hitam di tubuhnya, dia tahu sumber lukanya. Memikirkan pesawat ulang alik kegelapan ilahi itu, hati Mo yang dipenuhi amarah. Saat itu, si jahat surgawi kentut tua itu telah membawakan pesawat ulang alik ilahi itu kepadanya dengan wajah penuh ketulusan dan kerendahan hati. Namun siapa sangka kalau si tua bangka itu ternyata adalah seekor serigala berbulu domba. Di bawah penampilannya yang rendah hati, tulus, dan penuh hormat, dia memiliki hati yang jahat. Memanfaatkan fakta bahwa Mo yang lengah dan berpura-pura menyajikan teh untuknya, dia membuat Mo yang pingsan. Ketika Mo yang terbangun, dia menjadi tahanan rumah di sekte jahat surgawi terkutuk itu. Setelah itu, Mo yang dikurung di ruang rahasia dan harus menghadapi si jahat surgawi kentut tua itu setiap dua hingga tiga hari. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan pemuda yang kasar, biadab, dan kasar ini. Memikirkan hal ini, pikiran Mo yang, yang menjadi gila oleh artefak ilahi, menjadi tenang. Lalu dia memikirkannya lagi. Pemuda ini memegang artefak ilahi purba yang legendaris di tangannya. Untuk melihat artefak ilahi primordial dan mempelajarinya, Mo yang memutuskan untuk tidak berdebat dengannya untuk saat ini. Ketika si Feng mendengar bahwa Mo yang dapat mengidentifikasi sumber luka Hong Yue segera setelah dia melihatnya, dia sepertinya melihat harapan. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabarnya? Apakah Anda punya cara untuk merawatnya? Mo yang tidak langsung menjawab pertanyaan si Feng. Sosoknya perlahan melayang menuju Hong Yue. Melihat Mo yang seperti ini, si Feng segera mengikutinya. Little Jasmine, yang berlutut di samping Hong Yue, diliputi kesedihan. Baru sekarang dia menyadari Mo yang dan si Feng melayang ke arahnya. Melihat si Feng, Jasmine kecil segera memperlihatkan ekspresi memohon. Dia memohon pada si Feng, si Feng, aku mohon padamu, aku mohon padamu, kamu harus menyembuhkan kakak perempuan senior. Aku memohon Anda. Melihat penampilan Little Jasmine, tubuh si Feng bersinar dengan cahaya merah darah. Dia selangkah lebih maju dari Mo yang dan melintas ke sisi Little Jasmine. Wajahnya dipenuhi tekat saat dia menghiburnya, jangan khawatir, Hong Yue berada dalam kondisi ini karena aku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. MN, kakak senior pasti akan baik-baik saja. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Jasmine kecil menganggupkan kepalanya dengan berat. Wajahnya juga dipenuhi dengan tekat. Baiklah, jangan menipu dirimu sendiri. Tapi saat ini, suara menghina Mo yang terdengar. Kamu katak di dasar sumur, bagaimana kamu bisa memahami kekuatan material atribut gelap tingkat kaisar peringkat 9, kristal baja kuih hitam, yang merusak seluruh tubuh. Mendengar kata-kata Mo yang, si Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alisnya berkerut saat dia bertanya, bisakah kamu menyelamatkannya? Saya tidak bisa. Mendengar pertanyaan si Feng, Mo yang menjawab dengan lugas. Dia kemudian melanjutkan, gadis ini mungkin sudah mati. Saat Mo yang berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pesawat ulang alih kegelapan ilahi tingkat kaisar milik bajingan tua Tianxie itu sudah rusak parah. Ia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa aktifasi. Selanjutnya, sesuai dengan tingkatannya kerusakan dan sifat kristal baja kuih hitam, kursi ini sudah mengetahui bahwa pesawat ulang alih kegelapan ilahi ini tidak dapat lagi bersentuhan dengan darah makhluk hidup manapun akan larut dalam darah. Namun, makhluk hidup manakah yang dapat menahan kristal baja kuih hitam berubah menjadi cair dan merusak darah semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kursi ini pernah memberitahu bajingan tua Tianxie bahwa kekuatan membunuh terkuat dari pesawat ulang alih kegelapan adalah ketika ia memasuki tubuh makhluk hidup. Di benua surgawi Hang saat ini, tidak ada lagi pengrajin tingkat kaisar. Selama pesawat ulang alih kegelapan memasuki tubuh makhluk hidup, ia akan larut dalam darah dan menimbulkan korosi pada seluruh tubuh. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkan makhluk hidup itu, dia pasti akan mati. 344. Huff, mendengar kata-kata Little Jasmine dan sikap kejinya terhadapnya, Mo yang mendengus tidak senang. Namun orang kasar lainnya, berani meneriaki diri mulianya, berani meragukan penilaiannya. Mo yang merasa bahwa dia perlu menekankan status mulianya sekali lagi. Segera setelah itu, Mo yang menghadap Little Jasmine dan berkata dengan wajah penuh arogansi, kursi ini adalah master pemurnian peringkat ke-6 yang tinggi dan perkasa, terhormat, Mo yang... Jika kursi ini mengatakan dia akan mati, maka dia pasti akan mati. Setelah dia selesai berbicara, Mo yang dengan dingin menatap Little Jasmine. Setelah mengumumkan status bangsawannya, Mo yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dalam benaknya, gambaran wajah Little Jasmine berubah drastis, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia bahkan sangat menyesal karena bersikap kasar padanya. Huff, menyinggung master misterius peringkat 6, dia tidak hanya kehilangan kesan baik dari master misterius peringkat 6, dia bahkan menimbulkan rasa jijik dari master misterius peringkat 6. Ini sama dengan kehilangan peluang besar karena kekasarannya sendiri. Mo yang pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saat itu, ketika orang-orang yang menyinggung perasaannya mengetahui statusnya, mereka diliputi penyesalan di hadapannya. Bahkan ada orang yang berlutut di depannya. Namun, Mo yang tidak hanya tidak melihat ekspresi terkejut, khawatir, atau penyesalan dari Jasmine kecil, tetapi ketika dia mengungkapkan status bangsawannya dan menggunakan status bangsawannya untuk menilai bahwa gadis ini pasti akan mati, gadis kecil bodoh itu benar-benar membentaknya dengan keras, sungguh omong kosong master misterius peringkat 6, kamu hanya master misterius palsu. Kau lah yang akan mati. Kata-kata Little Jasmine menyebabkan wajah sombong dan menghina Tuan Mo yang yang mulia berubah pucat. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan membentak Jasmine kecil, kurang ajar. Beraninya kamu. Kamu wanita bodoh, kamu sebenarnya berani bersikap kasar pada kursi ini. Tahukah Anda konsekuensi menyinggung kursi ini? Melihat kemarahan Mo yang, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, baiklah, Motua, berhentilah bertindak. Kamu hanya tawanan Ben Sao. Jika Ben Sao ingin membunuhmu, itu hanya sebuah pemikiran. Mulai sekarang, di depan Ben Sao, letakkan status aroganmu. Anda, Anda, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Mo yang menjadi semakin marah. Dia melebarkan matanya dan menatap Si Feng. Dia menunjuk Si Feng dan berkata, Kamu. Meskipun saya adalah tawanan Anda sekarang, saya masih memiliki harga diri. Jika Anda ingin saya menyempurnakan sesuatu untuk Anda di masa depan, sebaiknya Anda tidak terlalu sombong di depan saya. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada menyerah. Pada akhirnya, wajah lama Mo yang dipenuhi dengan tekad yang teguh. Namun, Si Feng sama sekali tidak takut dengan ancaman Mo yang. Tiba-tiba, sambil berpikir, nyala api aneh berwarna merah darah melayang dari kejauhan, seolah-olah itu adalah kehendak, Dewisep. Ah, tangisan kesakitan yang melengking terdengar terus-menerus dari api berwarna merah darah. Si Feng, bunuh aku, bunuh aku. Aku memohon Anda, api merah itu menjerit kesakitan saat mereka memohon kematian. Ini, ini adalah, kemunculan api berwarna merah darah yang tiba-tiba menyebabkan mata Mo yang melebar sekali lagi. Ekspresinya yang sebelumnya tegas segera berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia adalah alkemis peringkat enam yang disegani, dan kekuatan jiwanya setidaknya berada di peringkat enam. Secara alami, dia bisa melihat jiwa di dalam api berwarna merah darah, dan bisa dengan jelas mendengar tangisan sedih yang datang dari dalam api, serta tangisan kematian. Kamu pasti sangat familiar dengan gumpalan jiwa dan tangisannya, kan? Si Feng berkata pada Mo yang dengan santai. Mendesis, Mo yang, yang merasa ngeri, menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia bisa merasakan energi yang berasal dari api berwarna merah darah. Dia tahu bahwa gumpalan jiwa, yang paling dia kenal, sedang disiksa dengan kejam. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, tangisan nyaring dari kejahatan tertinggi dan tangisan kematian dengan jelas memberitahunya. Wajah terkejut Mo yang perlahan berbalik ke arah Si Feng sekali lagi sambil perlahan membuka mulutnya dan berkata, Nak, kamu benar-benar kejam. Setelah mendengar kata-kata Mo yang, Si Feng mencibir dan berkata, Ben Sao tidak takut kamu tidak mendengarkannya. Jika kamu tidak mendengarkan Ben Sao, kamu akan berakhir seperti Tian Xie. Ben Sao juga akan membuatmu menderita hal yang sama nasib seperti dia. Dia akan mengambil jiwamu dan memanggangnya dalam api sehingga kamu akan merasa bahagia untuk mati. Eh, Mo yang mengucapkannya dengan lembut. Dia menoleh untuk melihat nyala api merah dan gumpalan jiwa kejahatan tertinggi di dalamnya. Kemudian, ekspresi terkejut Supreme Evil menjadi semakin terkejut dan ngeri. Dia menatap api merah itu seolah ingin menelannya utuh. Dia bahkan menunjukkan ekspresi fanatik. Api surgawi. Dia berteriak. Api surgawi. Seru moyang. Apakah ini api surgawi yang legendaris? Tuhanku. Apakah saya melihat sesuatu? Sebagai seorang pemurni misterius, terutama seorang pemurni misterius peringkat 6, dia secara alami sangat sensitif terhadap api. Dia hanya terkejut dengan ratapan jiwa Tian Xie dan tidak menyadarinya. Sekarang dia dengan hati-hati merasakan aura api surgawi, dia segera menemukan tingkat api surgawi. Tuhanku. Artefak ilahi kuno. Api surgawi. Bocah nakal. Pertemuan kebetulan apa yang kamu temui. Mo yang tidak bisa tenang. Mengapa? Dia telah hidup lebih dari separuh hidupnya dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Bagaimana seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bisa menghadapi hal seperti ini? Sebuah pemikiran melintas di benak Sifeng dan bola api merah yang membakar jiwa Tian Xie melayang kekejauhan bersama jiwa Tian Xie. Itu menghilang dari pandangan Sifeng dan yang lainnya dan area itu menjadi sunyi. Sifeng menoleh ke Mo yang lagi dan berkata, kita semua adalah orang pintar. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Apalagi jika Anda bisa memuaskan Bensao, Bensao tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Bensao akan membiarkanmu menyentuh artefak ilahi kuno dan api surgawi. Anda seharusnya lebih tahu daripada Tuan Muda ini tentang manfaat menyentuh benda-benda ini. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Mo yang menghela nafas dan berkata, kamu mengancamku dengan keadaan Tian Xie yang menyedihkan. Apakah aku punya pilihan lain? Lupakan, karena saya sudah menaiki kapal bajak laut, saya hanya bisa menerima nasib saya. Namun, jika Anda ingin saya menyelamatkan wanita ini, saya memang tidak berdaya, kata Mo yang sambil menunjuk Hong Yue. 345. Murid Kaisar Jiu Yu, apoteker nomor satu dunia, Kin Rufan. Di benua Tian Heng saat ini, di dunia alkimia, nama ini mewakili otoritas. Jika bahkan Grandmaster Kin Rufan tidak dapat menyembuhkannya, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkannya. Tetapi, saat Mo yang berbicara, dia tiba-tiba mengucapkan kata, tetapi. Dia melihat ke arah Hong Yue, lalu berkata kepada Sifeng, kursi ini pernah mendapatkan resep secara kebetulan. Pil yang dimurnikan darinya dapat memperpanjang umurnya satu tahun. Namun, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai kursi ini disempurnakan. Pilnya, eh, ada yang tidak beres. Mo yang memandang Hong Yue dan tiba-tiba mengeluarkan suara kejutan. Kemudian, Mo yang mengulurkan tangan untuk meraih tangan Hong Yue, yang ditutupi garis hitam dan tampak seperti jaring laba-laba. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jasmine kecil, yang berada di samping Hong Yue, melihat tangan tua jahat Mo yang hendak meraih tangan Hong Yue. Dia segera berteriak dan mengulurkan tangannya sendiri untuk menghentikannya. Biarkan dia melihat. Melihat Jasmine kecil yang gelisah, yang penuh permusuhan terhadap Mo yang, si Feng berkata padanya. Tidak perlu. Mo yang menarik tangannya dari Hong Yue, lalu menoleh untuk menghadap si Feng lagi. Dia berkata dengan nada terkejut, Nak, siapa kamu? Jika kursi ini tidak salah menebak, Anda seharusnya meletakkan formasi pada gadis ini. Dan formasi ini diciptakan oleh Grandmaster Xiao Tianyi. Saat Mo yang berbicara, dia sepertinya memahami sesuatu. Ekspresinya penuh keterkejutan saat dia berkata kepada si Feng, Mo Fei. Mo Fei, Anda adalah murid Grandmaster Xiao Tianyi. Kaisar Jiu Yu memiliki murid lain, Xiao Tianyi. Grandmaster Xiao Tianyi, seorang apoteker tingkat sein peringkat 8, adalah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak apoteker. Setelah mendengar kata-kata Mo yang, si Feng berkata, Saya memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Tianyi. Namun, Anda salah. Formasi ini disebut formasi hidup dan mati Jiu Yu. Formasi ini diciptakan oleh Yu Ming, bukan Xiao Tianyi. Formasi hidup dan mati Jiu Yu sebenarnya diciptakan oleh si Feng di kehidupan sebelumnya, dan kemudian diteruskan ke Xiao Tianyi. Kemudian, si Feng bertanya pada Mo yang, Apakah kamu melihat Xiao Tianyi? Saat itu, Grandmaster Xiao Tianyi datang ke wilayah timur dan mengajarkan Dao di sana. Saya cukup beruntung berada di sana. Saat itu, saya mendapat banyak manfaat. Ketika Mo yang mengingat masa lalu dan berbicara tentang Xiao Tianyi, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Wajahnya penuh rasa hormat. Dia bahkan mengubah alamat dirinya dari, Tuhan ini, menjadi, Aku. Ini adalah rasa hormat yang dimiliki sesama Guru Misterius terhadap Guru Sejati. Kemudian, Mo yang melanjutkan, Saat itu, ketika Guru Xiao Tianyi sedang berhotbah, sebuah kecelakaan terjadi pada salah satu orang yang hadir. Guru Xiao Tianyi secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan formasi ini untuk menyegel kehidupan orang itu. Jadi, ketika saya melihat kondisinya, saya bisa mengetahuinya. Jadi, formasi ini diciptakan oleh Kaisar Langit Sembilan Neter. Tidak heran, jika demikian, apakah Anda keturunan Jiu Yu? Kamu bisa berpikir seperti itu. Kata Si Feng, dia tidak menjelaskan identitasnya kepada Mo Yang. Kemudian, Si Feng menunjuk ke arah Hong Yue dan berkata kepada Mo Yang, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat memurnikan pil untuk memperpanjang hidupnya selama satu tahun. Memang, Mo Yang menganggupkan kepalanya dan berkata, pil itu disebut pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Namun, pil pemanjang kehidupan yang melukai surga tidak mudah untuk disuling. Hanya bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikannya ada 37 berbeda dan masing-masing salah satunya sangat berharga. Anda berada di kerajaan hamparan surga saat ini, bukan. Anda dapat pergi ke Persekutuan Master Misterius Kekaisaran Hamparan Surga untuk melihat apakah ada bahan yang Anda butuhkan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa bahkan jika Anda menemukan semua bahan untuk memurnikan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga, kesulitan untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga jauh lebih besar daripada pemurnian pil tingkat tertinggi kelas 6 lainnya. Itu bahkan seharusnya sama sulitnya dengan memurnikan pil tingkat tertinggi kelas 7. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat memperbaikinya. Namun, Tuhan ini dapat berjanji kepada Anda bahwa selama Anda menemukan semua bahannya, Tuhan ini akan menyempurnakannya dengan sepenuh hati untuk Anda. Jangan lepaskan jiwa abadi Tianxie untuk menakuti Tuhan ini. Baiklah, Ben Sao akan mengawasimu. Selama kamu dengan sepenuh hati menyempurnakan Ben Sao dan tidak menyembunyikan rasa jijikmu, Ben Sao tidak akan mempersulitmu. Namun, jika kamu melakukannya, Ben Sao tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu. Konsekuensinya, Anda sudah tahu betul. Sekarang, patuhi saja area ini. Saat aku membutuhkanmu, Ben Sao dengan sendirinya akan mendatangimu. Karena mau yang dapat menyempurnakan pil tingkat leluhur kelas 6, pil pemanjang kehidupan yang melukai surga, yang dapat memperpanjang umur Hong Yue selama satu tahun, Si Feng ingin menemukan semua bahan untuk menyempurnakannya. Meskipun patua Tianxie melihat obat ilahi di tanah kematian terlarang, obat itu penuh dengan bahaya. Bahkan Marsial Sein yang masuk tidak pernah keluar. Kekuatan Si Feng saat ini setara dengan seorang Marsial Sein. Jika dia masuk sekarang, itu akan terlalu berbahaya. Bukan saja dia tidak bisa mendapatkan obat ilahi untuk menyelamatkan Hong Yue, dia juga akan kehilangan nyawanya di sana. Tahun. Dalam waktu satu tahun, wilayah dan kekuatannya pasti akan naik ke level lain. Saat itu, dia akan lebih percaya diri untuk masuk. Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Mo Yang, dia mengirim Hong Yue dan Little Jasmine kembali ke daerah asalnya sambil berpikir. Ada kesenjangan generasi antara Little Jasmine dan lelaki tua sombong ini. Orang tua ini terbiasa sombong dan keras kepala. Sulit baginya untuk mengubah sifatnya. Jika mereka tetap bersama, mereka pasti akan bertengkar. Setelah itu, lampu merah darah kembali menyala di tubuh Si Feng. Kemudian, Hong Yue dan Little Jasmine kembali ke daerah asalnya. Saat ini, hanya Stoney Spirit, Hong Yue, dan Little Jasmine yang tersisa di area ini. Ye Wu Xie, Wu Xiaoyun, dan Long Meng untuk sementara tinggal di kota kekaisaran. Tubuh kecil roh batu masih dengan liar menyerap energi asal yang kaya dan murni di area ini. Si Feng tidak mengganggu anak kecil ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah Little Jasmine, yang diam-diam menemani Hong Yue. Dia menghiburnya, gadis kecil, jangan terlalu sedih. Obat dewa legendaris telah muncul di tanah kematian terlarang. Kursi ini pasti akan pergi ke sana dan menemukan obat dewa untuk kakak perempuanmu. Selama kita menemukan obat ilahi, kita pasti bisa menyelamatkannya. Setelah Little Jasmine mendengar kata-kata Si Feng, dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh Hong Yue. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Dia bertanya pada Si Feng dengan suara rendah, benarkah? Hong Yue pasti akan baik-baik saja. Si Feng menjawab dengan wajah tegas. Kata-kata ini memberitahu Little Jasmine dan dirinya sendiri bahwa dia harus memastikan dia baik-baik saja. Jika dia tidak dapat menemukan semua bahan untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga dalam periode waktu ini, Si Feng akan memasuki tanah kematian terlarang untuknya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Hong Yue berada dalam kondisi ini untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa alasan dia masih hidup dan berdiri di sini adalah karena Hong Yue. MN. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jasmine kecil menganggupkan kepalanya dengan berat. Dia juga berkata dengan wajah tegas, kakak senior pasti akan baik-baik saja. Kakak perempuan senior adalah orang yang baik. Langit pasti akan melindunginya. 346. Arcane For Gemaster Gil telah ada di benua Tianheng sejak lama. Itu dibentuk oleh berbagai ahli lupa misterius di benua Tianheng. Karena berkumpulnya orang-orang terhormat ini, reputasi Arcane For Gemaster Guild tumbuh dan pengaruhnya terhadap benua Tianheng tumbuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang tidak boleh terprovokasi di benua Tianheng. Setiap Arcane For Gemaster yang bergabung dengan Arcane For Gemaster Guild akan menerima perlindungan guild. Persekutuan Arcane For Gemaster dapat ditemukan di seluruh benua Tianheng. Setiap kerajaan di wilayah timur memiliki Arcane For Gemaster Guild. Setelah kembali ke daerah yang suram, Sifeng buru-buru berlari menuju gua tempat dia berasal. Dia segera kembali ke pintu masuk gua. Di pintu masuk, ada tembok hitam yang menghalangi jalan Sifeng. Namun, tubuh Sifeng hanya sedikit menabrak dinding hitam, dan tubuh Sifeng melewatinya, meninggalkan lubang berbentuk manusia di dinding. Kemudian, Sifeng terus melewati atap rumah bobrok yang dijaga secara pribadi oleh Sifeng. Dalam sekejap mata, Sifeng kembali ke kota Luocing yang asli dan berdiri dengan bangga di udara. Lihat, siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu nakal? Beraninya dia terbang di udara di kota Luocing? Bukankah dia sedang mencari kematian? Segera, orang-orang di kota Luocing memperhatikan sosok yang berdiri dengan bangga di udara. Pada saat ini, baju besi merah darah Sifeng telah menghilang dari tubuhnya, dan dia mengenakan jubah hitam lagi. Tubuh Sifeng segera memancarkan aura yang kuat. Mereka yang membicarakan sosok di udara segera menutup mulutnya saat merasakan aura seperti gunung. Kemudian, Sifeng berkata, Penguasa kota-kota Luocing, keluarlah dan temui Bensao. Suara Sifeng bergema di seluruh kota Luocing untuk waktu yang lama. Ini, siapa orang ini? Dari mana dia datang? Dia sebenarnya meminta penguasa kota untuk keluar dan menemuinya. Saat ini, semakin banyak orang yang melihat sosok hitam di udara, dan mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Namun, sesaat kemudian, sosok hijau melesat keluar dari istana Tuan Kota dan melesat ke arah sosok hitam di udara dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Saat dia terbang, dia berteriak ke arah Sifeng, Tuhan, siapa yang ingin bertemu denganku? Meskipun dia tidak melihat Sifeng dengan jelas, Penguasa kota Luocing, penguasa kota Luocing, penguasa kota Luocing dari kota Luocing. Ah! Ketika penguasa kota-kota Luocing mendekati Sifeng dan melihat wajah sosok hitam berdiri dengan bangga di udara, penguasa kota terkejut. Saat dia berseru, dia dengan hormat berteriak, Jadi, dewa pertempuranlah yang secara pribadi datang ke kota Luocing. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Penguasa kota-kota Luocing awalnya adalah penguasa kota-kota Luocing di kerajaan hamparan surga. Setelah Longchen menyatukan kota Luocing, untuk memudahkan pemerintahan, banyak penguasa kota yang asli tidak digantikan. Pada dasarnya, setiap penguasa kota digantikan dengan bawahan yang dapat diandalkan untuk menjadi wakil penguasa kota. Begitu penguasa kota Luocing mendekati Sifeng, dia segera berlutut di udara dan berteriak, Salam, Dewa Perang! Meskipun dia menyapa Sifeng secara lisan, penguasa kota Luocing merasa panik. Sebagai penguasa kota, dia telah lama mendengar reputasi buruk Sifeng. Karena Sifeng memanggilnya kesini dengan cara yang begitu mendominasi, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkinkah anak hilang yang tidak berguna, yang menghabiskan sepanjang hari minum-minum dan menimbulkan masalah, telah memprovokasi Dewa Perang ini? Tapi itu tidak mungkin. Dia sudah memberitahu Istana Tuan Kota dan menunjukkan potret Dewa Perang ini kepada semua orang di istana. Mereka harus mengingat Dewa Perang ini dan tidak boleh memprovokasi dia, terutama anak hilang yang menimbulkan masalah. Dia secara khusus menempelkan potret Dewa Perang ini di kamarnya dan memintanya untuk memujanya setiap hari. Jika dia benar-benar melihat Dewa Perang ini suatu hari nanti, dia harus berlutut dan memujanya seperti Dewa Perang. Saat penguasa kota-kota Luocing sedang memikirkan hal-hal ini dengan panik, di sebuah gedung di sebelah Istana Tuan Kota, sebuah rumah wakil Tuan Kota yang baru dibangun, seorang pria bertubuh besar dengan baju besi hitam terbang dengan iblis tingkat roh tingkat 3. Binatang, burung guntur ungu. Dari jauh, pria besar itu tertawa keras, haha, Tuan Muda Feng, jadi itu kamu. Mengapa kamu datang ke kota kecil yang rusak ini? Si Feng awalnya ingin berbicara dengan gubernur kota Luocing. Namun, ketika dia mendengar tawa yang hangat, dia mengabaikan gubernur kota Luocing dan melihat ke arah tawa itu. Dia melihat pria kekar berbaju hitam. Pria ini adalah Zhang Hu, yang menemani si Feng keruntuhan primordial di luar kota Changyue. Ketika pertama kali bertemu Zhang Hu, dia hanyalah roh bela diri bintang 2 pada saat itu. Kemudian, dengan bimbingan si Feng, dia menjadi Samsung Martial Spirit. Setelah itu, ketika dia mengikuti si Feng keruntuhan kuno, si Feng mengajarinya metode rahasia yang memungkinkan kekuatan asli di tubuhnya mengalir ke dantiannya. Setelah itu, dengan bimbingan si Feng, dia berhasil menjadi roh bela diri bintang 4. Melihat Zhang Hu, si Feng mengangguk sedikit dan berkata, tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menjadi roh bela diri bintang 5. Haha, Zhang Hu mengendarai binatang iblis Thunderbird dan mendekati si Feng. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Zhang Hu menggaru kepalanya dengan tangan kanannya dan berkata dengan senyum sederhana dan jujur, itu semua berkat bimbingan Tuan Muda Feng. Dia mengajariku metode rahasia, membimbingku dalam seni bela diri, dan mengajariku keterampilan pedang yang tiada taranya. Begitulah keadaanku saat ini. Di reruntuhan kuno, si Feng mengajari Zhang Hu keterampilan pedang yang tiada taranya. Itu adalah jurus pertama dari skill pedang guntur surgawi, jurus pemblokiran. Sekarang dia berada di alam roh bela diri, bahkan jika dia menerobos ke alam raja bela diri di masa depan, dia tidak akan terkalahkan di alam yang sama. Kemudian, Zhang Hu memandang gubernur kota-kota King Cheng yang jatuh, yang sedang berlutut di depan si Feng dan diabaikan oleh si Feng. Dia memandangnya dengan bingung dan bertanya, Gao Tua, ada apa denganmu? Apakah putramu yang mengecewakan menyinggung Tuan Muda Feng? Gubernur kota-kota King Cheng yang jatuh bermarga Gao dan namanya Li. Meskipun dia adalah gubernur kota King Cheng yang jatuh, Zhang Hu adalah orang kepercayaan Longchen. Dia dikirim ke sini oleh kota Naga untuk membantu mengelola wakil gubernur kota King Cheng yang jatuh. Oleh karena itu, dari segi status, mereka serupa. Terkadang, ketika ada keputusan penting, Gao Li bahkan menanyakan pendapat Zhang Hu. Gao Li memiliki seorang putra yang terkenal di kota King Cheng yang jatuh sebagai generasi kedua yang kaya. Zhang Hu baru berada di sini selama beberapa hari, tapi dia sudah mendengar tentangnya. Dela perang, tolong beritahu aku dengan jelas. Kejahatan apa yang dilakukan Gao Li? Mohon maafkan saya, dewa perang. Jika God of War bisa ditenangkan, Gao Li rela segera bunuh diri. Saya berharap God of War bisa berbelas kasihan dan mengampuni seluruh keluarga Gao Li. Gao Li, gubernur kota King Cheng yang jatuh, berbicara dengan ekspresi sedih dan menyedihkan. Dia tampak seperti hendak menangis. Setan gila si Feng. Mungkin dia iblis yang akan menghancurkan seluruh keluarga. Bagaimana mungkin Gao Li tidak takut? Melihat ekspresi Gao Li, si Feng ingin tertawa. Dia berkata, sebenarnya, Ben Sao tidak mencarimu seserius itu. Dia hanya ingin bertanya di mana Arcane Craftsman Guild berada. 347. Apa? Tidak hanya penguasa kota King Cheng yang jatuh, Gao Li yang terkejut, bahkan Zhang Hu pun terkejut. Untuk memobilisasi begitu banyak orang dan menyebabkan keributan di kota, Gao Tua sangat ketakutan hingga dia hampir menangis, hanya untuk menanyakan di mana asosiasi pengrajin Arcane berada. Monster ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Aku, aku tahu, saya tahu, orang ini adalah si Feng. Gila, seseorang di Luo King Cheng mengenali si Feng. Saat dia hendak memanggilnya iblis gila, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengoreksi dirinya sendiri, Dewa Perang si Feng. Ya, itu benar, si Feng. Itu benar-benar si Feng. Si Feng datang ke Luo King Cheng kami. Lihatlah ekspresi wali kota Gao Li, sepertinya dia dalam masalah besar. Gao Li sudah selesai. Siapapun yang menyinggung si Feng tidak akan bisa hidup, dan seluruh keluarga Gao akan musnah. Wali kota Luo King Cheng akan diganti. Seorang prajurit menyilangkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat percaya diri, seolah semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Dia bahkan memiliki senyuman dingin di wajahnya, seolah Gao Li telah menyinggung perasaannya dan keluarga Gao akan dihancurkan olehnya. Tuan Mudafeng benar-benar hanya bertanya padaku di kota mana persekutuan pandai besi berada. Apa aku benar-benar tidak mendapat masalah besar? Meskipun Gao Li merasa seperti baru saja melarikan diri dari neraka, dia tetap merasa harus memastikannya. Apa? Apakah kamu ingin mendapat masalah besar? Si Feng bertanya pada Gao Li. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Aku hanya paranoid. Dewa perang memanggilku. Saya takut melihat dewa perang secara langsung. Saya sangat bersemangat dan gembira. Gao Li dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata si Feng. Senang sekali. Zhang Hu mencibir dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Gao Li. Lihatlah betapa takutnya kamu tadi. Kemudian, Gao Li melaporkan kepada si Feng, dewa perang, persekutuan pandai besi terletak di kota Anki. Dari Luo Qingcheng, kamu hanya perlu melewati tiga kota menggunakan portal teleportasi. Oke, Ben Sao mengerti. Si Feng memecat Gao Li dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Eh, Gao Li berkata, eh. Dia tidak menyangka iblis gila hanya mencarinya untuk ini. Setelah menenangkan diri dari perasaan lolos dari kematian, Gao Li perlahan bangkit dan mundur perlahan. Dalam waktu singkat ini, Gao Li telah mengutuk si Feng ribuan kali di dalam hatinya. Dia sangat takut hingga jantungnya berdebar kencang. F. Chuck, kupikir bajingan itu telah melakukan kejahatan. Tapi pada akhirnya, dia datang ke sini dengan cara yang begitu menonjol hanya untuk menanyakan tentang lokasi arcane Blacksmith's Guild. Persekutuan pandai besi arcane, Anda bisa bertanya kepada siapa saja, atau pergi ke susunan teleportasi dan bertanya kepada penjaga. Penjaga mana yang tidak tahu? Dela perang, bawahan ini akan pergi. Setelah mundur agak jauh, Gao Li menangkupkan tinjunya ke arah si Feng dan membungkuh. Kemudian, dia berbalik dan menembak ke arah si T. Lord Manor. Ini tidak akan berhasil. Kali ini terlalu berbahaya. Jantungku masih berdebar kencang. Ketika aku kembali ke istana, aku harus memanggil tiga selir muda dan cantik untuk bersenang-senang. Tidak, betapa berbahayanya kali ini. Tiga mungkin tidak cukup. Saya harus memanggil enam. Gao Li bergumam pada dirinya sendiri sambil melesat ke udara. Setiap kali dia memikirkan tubuh selir yang cantik dan lembut, seluruh tubuh Gao Li akan memanas. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan menghilang ke dalam si T. Lord Manor. Setelah Gao Li pergi, Zhang Hu berkata kepada si Feng, Tuan Muda Feng, mengapa kamu tidak ikut dengan bawahan ini ke istana? Tidak dibutuhkan. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Ben Shao masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia akan pergi ke Persekutuan Pandai Besi terlebih dahulu. Jika dia ada waktu luang lain kali, dia akan datang ke Luo Qing Cheng dan mengunjungi istanamu. Baiklah kalau begitu. Karena ada urusan penting yang harus kau urus, bawahan ini tidak akan menahanmu lagi. Zhang Hu berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia mengundang si Feng karena dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bimbingan yang dia berikan padanya dalam seni bela diri. Dia juga ingin lebih banyak berhubungan dengan si Feng. Meski waktu yang mereka habiskan bersama sangat singkat, Zhang Hu memang mendapat banyak manfaat. Pemahamannya tentang seni bela diri juga semakin mendalam. Kemudian, Zhang Hu menangkupkan tinjunya ke arah si Feng dan membungkuk dalam-dalam, lalu mundur ke samping. Si Feng sedikit mengangguk. Kemudian, dia menukik ke bawah menuju altar formasi teleportasi di kota Luoking. Pada saat ini, suara Agung Zhang Hu terdengar di belakangnya, berlututlah dan sapa Dewa Perang. Siapapun yang tidak taat akan dieksekusi. Altar formasi teleportasi, sesuaikan koordinatnya ke kota ekspansif. Kota ekspansif adalah kota berikutnya yang akan dilewati si Feng dalam perjalanannya menuju arcane Artificer Guild. Di bawah suara Agung Zhang Hu, wakil penguasa kota, kerumunan di kota Luoking berlutut satu demi satu untuk mengirim Dewa Perang. Para penjaga susunan teleportasi luar angkasa segera sibuk membersihkan kerumunan di dekat susunan teleportasi agar tidak mengganggu Dewa Perang Kekaisaran Yunlai yang tinggi dan perkasa, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ketika si Feng menukik ke bawah dan mendarat di altar formasi teleportasi, altar tersebut sudah kosong. Orang-orang di sekitarnya juga telah disingkirkan. Hanya ada sekelompok penjaga lapis baja yang berlutut di altar, dengan hormat menyambut kedatangan Dewa Pertempuran, dan kemudian dengan hormat mengirimnya ke kota luas. Dengan kilatan cahaya putih, bayangan hitam tinggi si Feng menghilang dari altar teleportasi bersama dengan cahaya putih. Di distrik pusat kota Anki, di samping rumah tuan kota, terdapat sebuah bangunan kuno yang bahkan lebih tinggi dan megah dari rumah tuan kota. Di atas pintu yang tinggi dan megah, ada lima kata yang berani dan kuat terukir di dalamnya, persekutuan pandai besi. Tidak banyak orang yang datang dan pergi di pintu masuk. Si Feng berjalan maju, melewati pintu masuk Arcane Craftsman Guild, dan memasuki bangunan kuno ini. Aula Persatuan Pengrajin Arcane Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pada saat ini, kecantikan mempesona dalam gaun merah muda mendatangi si Feng. Dia memiliki senyum profesional di wajahnya saat dia bertanya pada si Feng dengan senyum sopan. Sebagian besar orang yang memasuki Aula Guild berada di sana untuk membeli ramuan, senjata mistik, atau bahan pemurnian. Di Arcane Raveners Guild, banyak pelayan cantik direkrut untuk melayani pelanggan, memimpin jalan bagi pelanggan, atau menjelaskan sifat-sifat ramuan, senjata mistik, dan bahan-bahan yang dipajang untuk pelanggan. Coba lihat dan lihat apakah kamu memiliki bahan-bahan ini. Si Feng menyerahkan selembar kertas putih kepada pelayan itu. Di kertas putih, ada daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Inilah yang diminta si Feng kepada pandai besi level 6 moyang untuk dicantumkan sebelum memasuki persekutuan pandai besi. Pelayan cantik itu mengambil kertas putih dari si Feng dan memindainya dengan matanya yang menawan. Dia dengan lembut menggumamkan nama dari 37 bahan yang tercantum di kertas putih, bunga yang tidak terluka. Buah bunga surga, rumput akumulasi asal, buah cedera naga. 348. Hanya ada delapan macam. Setelah mendengar kata-kata pelayan cantik itu, si Feng merasa sedikit kecewa. Pil bunuh diri yang melukai surga membutuhkan total 37 ramuan. Jika tempat seperti persekutuan alkemis hanya memiliki delapan, maka akan lebih sulit untuk mendapatkannya di tempat lain. Delapan ramuan itu, tidak peduli berapa banyak stok yang kamu miliki, Ben Sao akan mengambil semuanya. Bungkus dulu untuk Ben Sao. Kalau sudah selesai, kamu bisa melunasi tagihannya dengan Ben Sao. Kata si Feng. Ya, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu dengan hormat membungkus sedikit pada si Feng dan berkata. Ya, si Feng menganggup dan menjawab. Kemudian, pelayan cantik itu berbalik dan pergi, meninggalkan si Feng dengan sosok cantik dan menawan. Si Feng menunggu dengan tenang di aula. Old Mo, hanya ada delapan ramuan. Si Feng berkomunikasi dengan Mo yang di ruang tablet batu berwarna darah melalui jiwanya dan berkata. Delapan, di persekutuan alkemis tingkat rendah seperti kekaisaran hamparan surga, sudah bagus untuk menemukan delapan tumbuhan. Awalnya saya mengira hanya ada empat atau lima. Si Feng segera menanggapi suara lama alkemis Mo yang di benaknya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan kekerajaan yang lebih besar di masa depan. Si Feng bergumam. Namun, dia masih harus memberitahu Long Chen dan Kirin King untuk membantu menemukan ramuan ini. Dia juga harus mengirim orang ke persekutuan alkemis di negara-negara yang berafiliasi dengan kekaisaran Yunlai. Juga, Si Feng melihat bahwa di daftar ramuan herbal, ada sejenis ramuan yang terdaftar, darah gadis realm Grandmaster Bella Diri Peringkat 6 dari suku Naga. Ada juga catatan di sebelahnya, harus perawan. Dia tidak menyangka itu akan menjadi sejenis ramuan. Melihat ramuan ini, Si Feng teringat pada gadis naga yang murni dan baik hati, Zia, jauh di Gurun Barat Laut. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Demi ramuan itu, dia harus melakukan perjalanan ke wilayah suku Naga di Gurun Barat Laut untuk melihat gadis ini. Tuanku, ini obat yang Anda butuhkan. Pada saat ini, suara lembut terdengar di depan Si Feng. Pelayan cantik dan mempesona telah kembali dengan cincin penyimpanan di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Si Feng dan berkata, Empat batang rumput bau pasang. Empat batang gaoluolan. Tiga bunga biduk besar. Tiga daun murbei hancur. Dua buah dragonin juri. Harus buah ular dan buah petir, masing-masing satu. Karena ini semua adalah bahan kelas enam yang berharga dan langka, harganya juga relatif lebih tinggi. Dibutuhkan total 8.800.000 batu asal tingkat rendah. 8.800.000 batu primordial tingkat rendah jelas merupakan harga yang sangat tinggi bagi seorang pejuang biasa, tetapi bagi Si Feng, yang membunuh orang dan menjarah rampasan perang mereka, ini bukanlah apa-apa. Untuk menciptakan ruang yang penuh dengan batu primordial, dia telah meledakkan puluhan miliar batu primordial dengan tingkatan berbeda. Selain itu, Si Feng baru saja merampok kejahatan surgawi tertinggi dan sekte hantu jatuh, terutama cincin penyimpanan kejahatan surgawi tertinggi. Dia adalah pemimpin tertinggi dari sekte jahat surgawi dan sekte jahat lainnya, sehingga jumlah batu primordial dengan tingkatan berbeda di dalam cincin penyimpanannya mencapai 1 miliar. Namun, setelah mendengar laporan pelayan itu, Si Feng mengambil cincin penyimpanan dari tangannya dan memindainya dengan pikirannya. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata dengan dingin kepada pelayan itu, Saat kamu pergi, bukankah kamu mengatakan bahwa ada delapan jenis tumbuhan di persekutuan pengrajin arcane? Mengapa sekarang ada tujuh? Apakah Anda mencoba memanfaatkan bensau karena dia tidak berpendidikan tinggi dan mudah dibodohi? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah pelayan cantik itu menunjukkan ekspresi yang sulit, dan dia menjadi ragu-ragu. Bunga berkilau itu adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan pil kecantikan. Kebetulan saya punya kegunaannya. Apakah Anda mencoba bersaing dengan saya untuk mendapatkan bunga cemerlang ini? Pada saat ini, suara wanita yang dingin datang dari depan Si Feng. Seorang wanita parubaya cantik dengan ekspresi arogan dan dingin perlahan berjalan ke arah mereka. Wanita parubaya ini mengenakan jubah longgar berwarna putih. Di bahu kanannya ada lencana yang melambangkan statusnya sebagai pengrajin arcane tingkat kaisar tingkat 4. Itu sangat menarik perhatian. Nyonya Yao Yun, mendengar suara wanita parubaya itu, pelayan itu buru-buru berbalik dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan. Wanita parubaya yang cantik, Yao Yun, melambaikan tangannya ke arah pelayan dan berkata, Lalu dia memandang Si Feng dan berkata, Hanya ada satu bunga berkilau yang tersisa. Ini berguna bagiku. Hanya itu yang dikatakan wanita parubaya itu. Dia tidak berniat mengatakan apapun lagi kepada Si Feng. Lalu dia berbalik dan mengabaikan Si Feng dan pelayan cantik itu. Pelayan cantik itu berbalik dan menatap Si Feng. Dia membungkuk dan berkata dengan nada meminta maaf dengan suara rendah, Maaf. Saya baru saja mendapatkan bunga berkilau, tapi Nona Yao Yun menyukainya, jadi. Jadi, maaf. Tapi dengan status Nona Yao Yun, kami. Kami hanya bisa melakukan ini. Dia hanya seorang pelayan yang direkrut untuk Archana Craftsman Guild. Dia tidak akan berani melawan keinginan persekutuan pengrajin Archana, apalagi pengrajin Archana peringkat 4. Baiklah, itu bukan urusanmu. Ada 8.800.000 batu primal tingkat rendah di sini. Ambil dan hitung. Si Feng mengeluarkan 8.800.000 batu primal dari cincin penyimpanan Sovereign Evil Sky dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan lain. Dia menyerahkannya kepada pelayan cantik itu. Baiklah, pelayan cantik itu mengulurkan tangan dan dengan hormat mengambil cincin penyimpanan dari Si Feng. Dia menghitung batu primal dan membungkuk. Tuanku, kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Si Feng berbalik dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan Archana Craftsman Guild. Sebaliknya, dia secara mental berkomunikasi dengan Mo yang diprasasti berwarna darah dan bertanya, apakah kamu dari persatuan pengrajin Archana? Tentu saja, suara bangga Mo yang bergema di benak Si Feng. Dengan keahlianku, Archana Craftsman Guild lah yang mengundangku untuk bergabung. Selain itu, saya adalah seorang tetua dari persekutuan pengrajin misterius Kerajaan Kabut Langit. Statusku jauh lebih tinggi daripada seorang tetua dari guild kecil seperti Kekaisaran Kabut Surga. Bahkan pemimpin guild dari guild kecil seperti Kekaisaran Kabut Surga harus dengan hormat memanggilku sebagai tuanku. Baik-baik saja maka, berikan Ben Sao juga Archana Craftsman Anda segera. Ben Sao akan membiarkanmu keluar, kata Si Feng. Biarkan aku keluar, apakah kamu benar-benar baik hati? Suara tidak percaya Mo yang bergema di benak Si Feng. Namun, cahaya merah menyala di samping Si Feng saat Mo yang muncul di samping Si Feng dengan jubah putih pengrajin misteriusnya. Lencana pengrajin misterius tingkat 6 di bahu kanannya bahkan lebih mengesankan dan mempesona daripada milik wanita paruh baya yang cantik. Jika lencana wanita itu adalah bintang, maka lencana di bahu Mo yang adalah matahari. 349. Itu benar, itu benar-benar pemurni misterius tingkat 6. Pemurni misterius tingkat 6 yang terhormat. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Dia adalah sosok yang legendaris. Tuan ini pastilah seorang tokoh legendaris yang terkenal dari Archana Revenir Guild di negara-negara besar lainnya. Bolehkah saya tahu siapa Tuan ini? Menghadapi suara-suara penuh hormat itu, Mo yang mengangkat kepalanya yang bangga. Namun, Mo yang menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim transmisi suara ke Si Feng dengan penuh ketidaksenangan, Nak, Raja ini tahu kamu tidak sebaik itu. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Tentu saja, Si Feng tidak akan membiarkan Mo yang keluar begitu saja. Ketika dia mengeluarkannya, dia membubuhkan tanda ke tubuhnya. Bahkan jika dia membiarkannya keluar, nyawa Mo yang akan berada di tangan Si Feng. Ben Shao sangat takut kamu tidak jujur. Sebenarnya, selama kamu bekerja sama dengan Ben Shao, kamu akan merasa cukup baik. Si Feng membalas Mo yang dengan kekuatan jiwanya. Baguslah, Mo yang mendengus dengan nada menghina. Dalam waktu singkat, karena seruan gembira dari kerumunan, lingkaran orang telah terbentuk di sekitar Si Feng dan Mo yang. Di antara mereka ada banyak pelayan dari persatuan pengrajin, serta banyak pengrajin dari persatuan pengrajin. Yang mulia, siapa kamu dan Tuan ini? Pelayan cantik yang baru saja melayani Si Feng juga ada di antara kerumunan. Ketika dia melihat Si Feng dan Mo yang berdiri bersama, dia sangat ketakutan dan bertanya pada Si Feng dengan lemah. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah membuat marah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Menanggapi pertanyaan pelayan itu, Si Feng menunjuk ke arah Mo yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini Mo tua, Mo yang. Dia adalah pengikutku. Apa? Kata-kata Si Feng mengejutkan orang banyak. Pemurni misterius tingkat enam yang hebat dan terhormat ini adalah pengikut Anda. Bu, kamu Yang. Saya tahu-saya tahu. Dia adalah tetua dari arcana Reviner Guild dari Kekaisaran Kabut Langit. Mo Yang, Tuan Mo. Reputasinya dikenal di seluruh wilayah timur. Siapa orang ini? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Beraninya dia menyebut Tuan Mo sebagai pengikutnya. Kamu tidak kenal orang ini. Dia adalah Dewa Perang Kekaisaran Yunlai, Si Feng. Apa? Dia adalah Si Feng. Gila. Dewa Perang Si Feng. Tetapi bagaimana Tuan Mo bisa menjadi pengikutnya? Itu adalah pemurni teknik tingkat ke-6 yang tinggi dan perkasa, yang sangat terhormat. Bahkan jika Kaisar Kerajaan Skaimis melihat Tuan Mo, saya yakin dia juga harus menghormatinya. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang menemukan bahwa Mo yang tidak langsung marah seperti yang diharapkan banyak orang setelah Si Feng mengatakan bahwa Mo yang adalah pengikutnya. Sebaliknya, dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini berarti Tuan Mo menyetujuinya? Mo yang tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Hidupnya kini berada di tangan Si Feng. Beraninya dia bertindak dan melawan keinginan Si Feng. Dalam waktu singkat, dia sudah memarahi Si Feng ratusan kali. Tuan Mo, apakah dia benar-benar pengikut Si Feng? Awalnya saya tidak percaya, tapi Tuan Mo tidak mengatakan sepatah katapun. Itu jelas benar. Ya Tuhan, Si Feng ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar membuat Tuan Mo bersedia menjadi pengikutnya. Dengan rela pantatmu, Mo yang memarahi orang yang baru saja berbicara di dalam hatinya. Bagaimana mungkin aku bersedia menjadi pengikut seseorang yang berstatus mulia? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Bodoh, otakmu sungguh bodoh. Saat ini, Mo yang hampir menjadi gila. Dia yang selama ini sombong, sangat ingin mencari lubang untuk bersembunyi saat ini. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan merasa itu tidak benar. Jika dia menundukkan kepalanya, dia merasa itu lebih salah. Dia benar-benar tampak seperti pengikut Si Feng. Pada saat ini, di depan Si Feng dan Mo yang, kerumunan itu berpisah untuk membuat jalan. Sekelompok pemurni teknik dengan jubah putih longgar berjalan ke arah mereka. Menguasai, Tuan Mo yang, itu benar-benar kamu. Di depan, seorang pemurni teknik dengan rambut putih berantakan dan jubah putih compang kemping, yang sepertinya baru saja mengalami bencana, melihat Mo yang dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini adalah Qin Yuan, presiden dari Persatuan Pemurni Teknik. Qin Yuan telah menyempurnakan pil kelas lima di ruang rahasia selama tiga hari tiga malam. Namun, pemurni teknik lainnya tiba-tiba menerobos masuk dan memberitahu Qin Yuan bahwa Tuan Mo yang ada di sini. Qin Yuan buru-buru berhenti menyempurnakan setelah mendengar ini. Akibatnya, api meluap dari kuali dan membakar Qin Yuan hingga kondisinya saat ini. Namun, Qin Yuan tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Dia buru-buru berlari dan membawa sekelompok pemurni misterius dari Persatuan Pemurni Teknik untuk menyambut Mo yang. Meskipun Qin Yuan adalah presiden Persatuan Apoteker, Persatuan Apoteker Kerajaan Kabut Surga dulunya adalah serikat bawahan dari Persatuan Apoteker Kerajaan Skymis. Oleh karena itu, presiden dan tetua serikat apoteker tingkat tinggi dapat berdiskusi dengan para tetua serikat. Selama setengah dari tetua setuju, mereka dapat mencopot Qin Yuan dari posisinya sebagai presiden. Dan Mo yang adalah salah satu tetua yang dapat memulai pemungutan suara untuk memecatnya. Qin Yuan telah bertemu Mo yang beberapa kali dan tahu bahwa orang ini peduli dengan reputasinya dan picik. Jika dia secara tidak sengaja menyinggung Mo yang, dia mungkin kehilangan posisinya sebagai presiden Persatuan Pemurni Teknik. Selain itu, Qin Yuan percaya bahwa Mo yang tinggal di Persatuan Pemurni Teknik Kerajaan Kabut Langit sepanjang hari dan bertemu dengan presiden dan para tetua untuk mempelajari seni Persatuan Pemurni Teknik bersama. Orang-orang ini pasti memiliki hubungan khusus dengan Mo yang. Selama Mo yang membuka mulut, dia mungkin kehilangan posisinya sebagai presiden. Oleh karena itu, Qin Yuan buru-buru bergegas setelah mendengar kedatangan Mo yang. Dia tidak berani menunda karena dia takut akan menyinggung Mo yang. Beberapa orang yang meragukan identitas Mo yang bahkan menganggap jubah dan lencana Mo yang palsu. Tapi sekarang, Presiden Arcana Reviners Guild yang tinggi dan perkasa, Qin Yuan, benar-benar keluar untuk menyambut Mo yang dengan cara seperti itu. Mo yang, presiden yang biasanya mulia, selalu menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh saat melihatnya. Tapi sekarang, seolah-olah dia adalah bawahan yang bertemu dengan atasannya. Dengan kemunculan Qin Yuan, tidak ada lagi yang meragukan keaslian Mo yang. Melihat Qin Yuan yang seperti pengemis, Mo yang masih mengangkat kepalanya dengan bangga dan menganggup padanya. Dia berkata, Saya tidak menyangka kamu masih mengenali saya setelah tidak bertemu saya selama bertahun-tahun. Tentu saja, sudah bertahun-tahun berlalu, Tuan, Anda masih tetap anggun seperti biasanya. Qin Yuan tersenyum. Namun, wajah tuanya yang berlumuran tanah tampak seperti pengemis tua yang meminta uang ketika dia tersenyum. Ah, sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sebenarnya menyinggung pengikut tokoh sebesar itu. Pelayan cantik itu juga mulai meragukan keaslian Mo yang. Dia merasa jika dia benar-benar sosok yang besar, mengapa dia bersedia menjadi pengikut orang lain. Tapi sekarang, bahkan presiden terhormat pun menjadi pengikutnya. Kalau begitu, sosok besar ini pasti orang yang luar biasa. Mungkin, mungkin, untuk meredakan amarahnya, presiden akan mengizinkan saya. Aku bahkan mungkin tidak bisa melayaninya. Tetapi, tapi ini pertama kalinya, saya mendengar bahwa pertama kali sangat menyakitkan. Dia tidak bisa melakukan itu. Namun nyatanya, jika dicermati, sosok sebesar ini lumayanlah. Terlebih lagi, dia masih sangat muda dan merupakan sosok yang luar biasa besarnya. Tetapi, tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. 350. Mo yang mengangguk setuju ketika dia mendengar Qin Yuan mengatakan bahwa dia masih setampan sebelumnya. Ia berkata dengan bangga, selama bertahun-tahun, aku telah mengkultivasi penampilanku. Itu sebabnya kamu mengira aku masih tetap tampan seperti sebelumnya. Sebenarnya, menurutku aku bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Haha, itu benar. Tuan, Anda memang jauh lebih muda dari sebelumnya. Qin Yuan juga orang yang berkulit tebal. Untuk mengamankan posisinya sebagai presiden persatuan apoteker, dia mulai menyanjung Mo yang di depan semua orang di aula persatuan apoteker. Kemudian, Qin Yuan memperhatikan Xi Feng, yang berdiri di samping Mo yang, dan berkata, mungkinkah pemuda ini menjadi murid Tuan? Benar saja, pria berbakat. Qin Yuan terlambat tiba di aula penyulingan misterius, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xi Feng. Xi Feng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Mo yang, tidak, dia adalah pengikutku. Ya, selama Anda mengikuti Sir Mo, Anda akan memiliki masa depan cerah. Qin Yuan berpura-pura menjadi penatua dan mengangguk pada Xi Feng. Namun, Qin Yuan segera bereaksi terhadap kata-kata Xi Feng. Ekspresinya berubah drastis, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya dia salah dengar Xi Feng. Dia berseru, apa yang baru saja kamu katakan. Qin Yuan secara tidak sadar menganggap Xi Feng sebagai murid Mo yang, jadi ketika dia mendengar kata-kata Xi Feng, dia secara tidak sadar mengira dia adalah pengikut Mo yang. Tidak hanya Qin Yuan, tetapi para pemurni misterius di belakangnya juga terkejut. Banyak dari mereka pernah mendengar tentang penatua Mo yang, namun tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar nama Mo yang. Melihat sikap Qin Yuan terhadap Mo yang dan lambang peringkat enam pada jubah pemurni misterius Mo yang, mereka secara alami memahami status mulia Mo yang. Di antara para penyuling misterius, orang yang paling terkejut adalah wanita cantik yang mencuri bunga radian milik Xi Feng, penyuling misterius tingkat kaisar peringkat empat, Yao Yun. Sebagai pemurni misterius peringkat empat, Yao Yun memiliki status tinggi dan berdiri di belakang presiden persekutuan Qin Yuan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Xi Feng tidak menjawab pertanyaan Qin Yuan. Sebaliknya, dia dengan dingin berteriak pada Mo yang, Mo tua, ada apa denganmu? Cepat perkenalkan Ben Sao padanya, nada bicara Xi Feng benar-benar terdengar seperti dia sedang memarahi seorang pengikut. Kata-kata Xi Feng menyebabkan presiden persekutuan Qin Yuan dan para penyuling misterius di persekutuan penyulingan misterius melebarkan mata mereka. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan Mo yang, alkemis tingkat enam yang terhormat dan hebat, sebenarnya ditegur oleh pemuda ini seolah dia sedang menegur seorang pengikut di depan semua orang. Adapun Mo yang, dia melihat wajah kaget dari para master misterius. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggigit Xi Feng sampai mati. Dia adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya, namun Xi Feng tidak memberinya wajah apapun dan mempermalukannya di depan banyak orang. Tapi dia tidak punya pilihan. Itu memiliki nyawanya di tangannya. Di bawah ancaman Xi Feng yang tidak terlihat, meskipun Mo yang merasa tidak berdaya di dalam hatinya dan hampir menjadi gila, dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia berkata kepada orang-orang ini, ini adalah Tuan Xi Feng. Identitasnya misterius dan itu tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan detailnya. Kali ini, aku memang mengikuti Tuan Xi Feng di sini. Segala sesuatu yang besar atau kecil, aku akan mematuhi perintah Tuan Xi Feng. Meskipun Mo yang tidak secara langsung mengakui bahwa dia adalah pengikut Xi Feng, makna dibalik kata-katanya jelas. Dia akan mendengarkan perintah Xi Feng dalam segala hal, besar atau kecil. Mo yang dengan sengaja mengatakan bahwa identitas Xi Feng itu misterius. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan status Xi Feng dan membuat orang menebak identitasnya. Jika identitas Xi Feng adalah bangsawan, maka dia, yang dipaksa menjadi pengikut, akan memiliki wajah tertentu. Xi Feng, jadi dia adalah Xi Feng. Xi Feng, jadi pemuda ini adalah Xi Feng. Banyak pemurni misterius berseru kaget. Lagi pula, Archana Refiners Guild berlokasi di bekas Heavens Expanse Empire. Mereka secara alami menyadari perubahan di kekaisaran hamparan surga dan juga pernah mendengar tentang orang gila yang menyebabkan perubahan ini. Namun, Archana Refiners Guild adalah eksistensi transcendent di benua hamparan surga. Mereka tidak seperti vaksi lain di kekaisaran, yang takut mengumpulkan potret Xi Feng dan memperingatkan anggota keluarga mereka agar tidak menyinggung perasaannya. Karena Archana Refiners Guild ada di belakang mereka, mereka tidak takut menyinggung orang gila ini. Namun, pada saat ini, karena kemunculan moyang dan kata-katanya, semua orang yang hadir mulai menebak identitas misterius Xi Feng. Begitulah, Xi Feng ini memiliki latar belakang yang kuat. Tidak heran, tidak heran, sekte kekosongan terapung, keluarga kekaisaran jin, dan tetua pengguncang surga yang tak terkalahkan semuanya dihancurkan seluruhnya olehnya. Bahkan pemurni misterius tingkat 6 Lord Mo yang harus mendengarkan Xi Feng. Apakah menurut Anda vaksi di belakang Xi Feng adalah persekutuan penyuling Archana? Mungkinkah, Xi Feng adalah anak tidak sah dari Presiden Persatuan Penyuling Misterius Kerajaan Kabut Langit? Pasti begitu. Bahkan jika dia bukan anak haram Presiden, dia pasti memiliki status yang luar biasa di Archana Reviners Guild. Dia pasti anak dari seorang tokoh penting di Guild. Jika tidak, pemurni misterius tingkat 6 Mo yang tidak akan mendengarkannya. Setelah Mo yang mengakui bahwa dia adalah pengikut Xi Feng, Presiden Qin Yuan buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xi Feng dan berkata, Jadi itu Tuan Xi Feng. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Bertemu dengan Anda hari ini, Anda memang seorang anak muda pahlawan. Qin Yuan memang pernah mendengar tentang Xi Feng yang gila ini. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata, haus darah, kejam, dan melakukan segala macam kejahatan. Ketika Qin Yuan mendengar tentang dia, dia hanya meremehkannya. Bahkan jika dia membunuh tanpa mengedipkan mata, Qin Yuan merasa bahwa Xi Feng tidak akan berani datang ke Archana Reviners Guild dan membunuh orang. Jika itu yang terjadi, dia akan menjadi musuh dari seluruh persekutuan penyuling misterius di benua hamparan surga. Namun, dia tidak menyangka kalau orang yang diahina dalam rumor tersebut sebenarnya memiliki latar belakang yang misterius. Seseorang yang bahkan moyang harus mendengarkannya. Saat moyang selesai berbicara, suara seorang wanita yang memohon belas kasihan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ya, tuanku, bawahan ini pantas mati. Yao Yun, pemurni misterius tingkat 4 yang mencuri bunga kecantikan menyilaukan milik Xi Feng, sekarang berlutut di tanah karena ketakutan. Wajahnya penuh kesengsaraan saat dia memohon belas kasihan pada Xi Feng. Yao Yun tidak menyangka bahwa orang yang telah dia sakiti adalah iblis pembunuh legendaris Xi Feng. Dia pernah mendengar nama, Iblis Gilas Xi Feng. Awalnya, sebagai pemurni misterius yang disegani dari persatuan penyuling arcane, dia tidak peduli dengan Iblis Gilas Xi Feng dan sifatnya yang haus darah dan kejam. Terima kasih. Terima kasih.